Intro Bagaimana para pemain Man City tampil dalam tugas internasional? Cedah internasional dilanjutkan dengan malam positif lainnya bagi para pemain keliling Manchester City, termasuk dua pencetak gol di kualifikasi Piala Dunia. Sembilan pemain Man City bersaing pada malam ini untuk bermain di empat tim internasional yang berbeda, dengan sebagian besar dari mereka ingin lolos ke Piala Dunia mendatang. John Stones dan Raheem Sterling menjadi starter untuk Inggris melawan San Marino, dengan Sterling diberikan ban kapten. Dia mencetak gol ketiga Inggris, sementara Stones membantu timnya menjaga clean sheet dalam kemenangan 5-0. Baik Stones dan Sterling diganti pada babak pertama, tetapi tidak ada indikasi bahwa keduanya cedera dan aman untuk berasumsi bahwa mereka sedang diistirahatkan. Phil Foden menjadi salah satu pemain pengganti di tim Inggris yang dirotasi, dan menggantikan Sterling saat cedah sebelum mengganti Olly Watkins untuk penutup penampilan yang beriah. Kylie Walker sama sekali tidak masuk squad, tetapi dilaporkan tidak cedera. Rodri, Ferran Torres, dan Eri Garcia semuanya masuk dalam starting 11 untuk pertandingan kualifikasi mereka melawan Yunani. Torres bermain 70 menit, sementara Rodri dan Garcia menyelesaikan pertandingan penuh, tetapi tidak ada yang menyumbang gol dalam hasil ibang 1-1. Setelah ditas negatif untuk COVID-19 pada hari sebelumnya, IKI Gundogan memulai untuk Jerman melawan Islandia. Dia melanjutkan performa bagusnya dengan mencetak gol ketiga Jerman dan memainkan semua kemenangan 3-0. Zach Stephen menjadi starter dan menjadi kapten timnya dalam pertandingan persahabatan melawan Jamaika. Dia tidak bisa menjaga clean sheet, tetapi Stars dan Stripes kemudian menang 4-1 dan Stephen relatif tidak banyak berbuat. Southgate memiliki keputusan yang rumit terkait performa Sterling. Rahim Sterling telah menjadi salah satu pemain sepak bola Inggris yang tersentuh selama ini. Sementara itu, Sterling telah diberikan status tinggi yang hanya diperuntukkan bagi sekelintir orang terpilih. Dia adalah Raja Sepak Bola di pantai ini. Ini hampir terasa seperti pengkhianatan untuk mempertanyakan kehebatannya di klub dan negaranya. Tetapi mahkota sepak bolanya telah terkelincir akhir-akhir ini membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah dia masih membenarikan tempat di starting line up Inggris atau Manchester City. Jika ada yang membutuhkan kunjungan dari San Marino untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka, itu adalah Sterling. Sterling pasti menjilat bibirnya saat dia memimpin The Torrey Lions yang ingin menambah satu gol internasional yang telah dicetak sejak Oktober 2019. Dia mungkin tidak bisa malahkan untuk telur City dalam beberapa minggu terakhir. Sterling membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk menunjukkan betapa frustasinya. Ketika dia menyundul umpan silang dari Jelselingga dari jarak dekat, dia seharusnya mencetak gol, apalagi mengenai target. Tetapi tidak melakukan keduanya dan kemudian sundulannya melebar dari tiang berlawanan beberapa saat kemudian sebelum melepaskan tembakannya melebar tanpa harapan. Penyiksaan diakhiri pada menit ke-30 ketika tembakannya yang dibelokkan membuat skor menjadi 3-0. Tetapi ini masih terasa seperti satu malam ketika lebih baik berada di bangku cadangan daripada di lapangan. Nilai transfer Pilvoden terungkap Pilvoden memiliki nilai transfer tertinggi di Manchester City. Menurut informasi terbaru yang diberikan oleh CIS Football, pemain berusaha 20 tahun itu diklaim memiliki kekayaan antara 120 juta euro hingga 150 juta euro. Begitu banyak penilainya saat ini, sehingga play market kelahiran Stockport itu menyumbang 10,3% dari seluruh nilai skuad Manchester City. Gelandang serang telah muncul sebagai salah satu talenta muda top di seluruh sepak bola dunia, dengan koleksi 11 gol dan 9 asis di semua kompetisi untuk klub liga primer musim ini. Pep Guardiola telah menunjukkan kepercayaan pada foden musim ini, pada tingkat yang diidam-idamkan oleh sebagian besar penggemar Manchester City. Bos Manchester City telah menjadikan anak muda itu sebagai tokoh kunci dalam skuadnya. Menempatkannya di starting 11 untuk pertandingan di Old Trafford melawan Manchester United dan di Elmfield melawan Liverpool. Penilaian hampir 150 juta euro. Menurut manajernya, angka itu jauh lebih tinggi. Dia adalah satu-satunya pemain yang tidak bisa dijual dalam keadaan apapun. Satu-satunya, bahkan tidak dengan 500 juta euro, kata Guardiola. Mahrez mengungkatkan relasi dibalik nomornya 26 kemeja di Manchester City. Riyad Mahrez telah berbagi cerita tentang dibalik keputusannya untuk menggunakan nomor punggung 26 di Manchester City dan juga Leicester City. Pada Januari 2014, Mahrez pindah dari Perancis ke Championship untuk mendekatkan promosi The Torfes ke Liga Primer. Tetapi dia hanya memiliki dua nomor yang tersedia, yaitu 28 dan 26, dan akhirnya memilih yang terakhir. Pemain berusia 30 tahun itu memutuskan untuk tetap menggunakan nomor tersebut setelah pindah ke Manchester City. Empat tahun kemudian karena keberhasilan yang telah dianikmati bersama Leicester City, termasuk kemenangan Liga Primer pertama mereka di musim 2015 hingga 2016. Kisah dibalik 26, ketika saya tiba di Leicester, hanya ada dua nomor tersisa, yaitu 28 dan 26, kata Mahrez kepada City TV. Jadi saya berkata, baiklah, saya akan ambil 26, dan itu memberi saya banyak hal-hal yang baik. Saya memenangkan Liga bersama Leicester, mencapai perempuan final Liga Champions, dan kemudian saya menyukainya, lalu mempertahankannya. Ketika saya tiba di sini, saya bisa mengambil 11, tetapi saya lebih suka tetap menggunakan nomor 26. Mahrez, yang telah memenangkan dua gelar Liga Primer sejauh ini, berada di jalur untuk mengangkat mahkota Liga ketiganya di Inggris, dengan Manchester City dan nyaman duduk di puncak kelas sumen. Mereka memegang 14 poin selisih di atas Manchester United yang berada di posisi kedua. Ketika ditanya tentang momen terbaiknya musim ini, pemain terbaik Afrika 2016, yang telah menyumbangkan 9 gol dan 4 asis di Liga Primer musim ini. Dia berkata, saya tidak punya momen khusus, tapi saya hanya mengatakan suka. Sejauh ini kami sangat baik, dan itu hanya segalanya tentang sisa ini. Pemain Man City dikeluarkan dari daftar squad Inggris jelang pertandingan San Marino. Backliner Manchester City, Kyle Walker, telah dikeluarkan dari daftar squad 23 pemain Gareth Sudkett, yang telah diserahkan ke UEFA menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan San Marino. Kyle Walker menjadi satu dari empat pemain yang dipanggil ke timnas Inggris dari tim Aswan Pep Guardiola, bersama Phil Foden, Ryan Sterling, dan John Stones. Namun, Kyle Walker tidak akan berperan dalam pembukaan pertandingan internasional Inggris pada kamis malam melawan San Marino. Menurut informasi dari PIE Simone Bridge, Walker fit tetapi tidak akan terlibat karena daftar yang ditinggalkan, diberikan kepada UEFA, mungkin dengan rotasi atau istirahat dalam pikiran menjelang pertandingan mendatang lainnya. Dan untuk John Stones, diharapkan kembali sepenuhnya ke samping, yang akan menjadi langkah terbaru dari banyak langkah yang diambil oleh back tengah Manchester City musim ini, untuk kembali ke potensi sepenuhnya. Selain San Marino pada kamis malam, Inggris juga dijadwalkan untuk menghadapi Albania dan Polandia, dalam dua pertandingan kualifikasi PIEA dunia yang tersisa selama jeda Internasional Maret. Pep Guardiola akan berharap keempat perwakilan Inggrisnya kembali ke ETH Stadium tanpa masalah, dengan jadwal aplikasi yang padat dan krusial yang membuat timnya menangani keempat kompetisi dalam waktu kurang dari 30 hari. Terima kasih telah menonton!